Jadi kalau sekarang PSBB, lembaga pendidikan, sekolah minta orang tua menemani, minta orang tua bertugas juga, ini lemprah sekali. Jangan banyak ngelohnya. Mungkin kaget di awal karena kita belum mengetahui ini tanggung jawab kita. Bahkan di zaman Umar itu sampai ada istilah orang tua durhaka ke anak. Bukan anak durhaka ke orang tua ya, orang tua durhaka ke anak. Karena ada satu istilahnya laporan, orang tua yang bercerita anaknya durhaka, anaknya tidak berbakti, anaknya, wah Masya Allah. Kemudian dipanggil anaknya. Kata Umar, apakah betul demikian? Sebelum itu wahai khalifah, aku ingin bertanya. Haknya anak dari orang tuanya apa saja? Kata Umar bin Khattab, dipilihkan calon ibu yang solehah. Bayangkan, belum lahir saja, dalam mencari sudah ada ketetapannya dalam syariat. Mencari calon ibu yang solehah. Memberikan nama yang baik. Dan mengajarkan kitabullah. Anak itu menjawab, wahai amirul mu'minin, sesungguhnya aku mempunyai ibu yang tidak solehah. Berarti istri dari ayahnya tidak solehah. Kemudian ayahku memberikan nama yang buruk kepadaku. Dan aku tidak pernah diajarkan kitabullah. Maka kata Umar, berarti kamu yang durhaka kepada anakmu. Gimana terus? Orang tua durhaka sama anak. Tiga hak ini, berarti tiga kewajiban orang tua sudah dipenuhi apa belum? Maka mosok, sampai mengajarkan Bismillah, Al-Fatihah, baik, perkara baik dengan tangan kanan, perkara buruk dengan tangan kiri, mosok. Harus gurunya itu kan, Masya Allah, pahalanya untuk guru-gurunya. Bukan kita tidak butuh pahala, kita tetap butuh pahala. Tapi, kita memberikan motivasi, optimisme pada orang tua supaya terus mendapatkan ganjaran pahala. Ini termasuk jariah. Ini termasuk jariah. Kalau kita mengambil riwayat yang ada di kitab Al-Jami'at Tirmidhi. Dan oleh Imam Al-Mubarak Furi ada syarahnya itu, yaitu Tuhfadul Ahwadi. Riwayat Jabir bin Samura. Memang sebagian ahli hadith mendoifkan hadith ini. Tapi kita akan ambil secara, apa istilahnya, nilainya saja. Rasulullah SAW bersabda, Li'an yu'ad dibawalid waladahu khairam min so'in sadaqah. Atau kamakilah. Orang tua yang mendidik anak. Orang tua yang mendidik anak. Itu lebih baik daripada sedekah satu sok. Nah, kemudian. Imam Al-Mubarak Furi dan juga Al-Munawi memberikan tafsiran bahwa kalau sedekah bisa jadi terputus. Sedekah bisa jadi terputus. Kita bilang bukan wakaf, tapi yang sedekah-sedekah seperti nraktir makan, semacam itu, bisa jadi terputus. Tapi kalau mendidik anak, itu termasuk jariah yang mengalir terus. Jariah mengalir terus. Anak kita bisa Al-Fatihah dari tangan kita. Kemudian ke cucu kita. Ke cicit kita. Terus pahala yang ngalir. Masya Allah. Tabungan. Itu betul-betul investasi. Dan gak mungkin abal-abal. Karena Allah tidak akan menipu hambanya.